Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 6 akan mengampilkan sebuah drama yang berjudul Simbah dan Cuang Sebelumnya, perkenalkan saya Putri sebagai Polisi 1 Saya Amat Juli Setewa sebagai Polisi 2 Saya Tisabela sebagai Simbah Gulo Saya Asmain Naya sebagai Cuang Saya Jodh Mainan sebagai Penculik atau Tonok Saya Hinda Dujayanti sebagai Pucu Dibisahkan seorang anak kecil yang bernama Cuang tinggal bersama kakeknya Mereka tinggal di sebuah desa yang bernama Desa Sukamambur, Kabupaten Purwoboyo Kakeknya tersebut adalah orang yang sudah agak tuli Nama kakek tersebut adalah Simbah Gulo Simbah Gulo berumur 120 tahun Simbah termasuk kakek yang sangat trendy karena mengikuti perkembangan zaman Bahkan setiap malam minggu, Simbah sering ikut dugem bersama kakek-kakek lain dan lainnya Simbah mengurus cuap hanya sendiri dari sejak cuap kecil Simbah dulu bisa hidup sampai sekarang ini karena dia mempunyai rambut rahasia yaitu susu cap tante Di rumah Simbah juga ada perempuan yang siap membantu kegiatan rumahnya seperti mencuci buaya, kerbau, sapi, dan singa Tak usah lama-lama langsung saja kita ke TKP Tiba-tiba jawab datang Pagi kakek Ini kek, aku boleh minta sesuatu gak? Boleh-boleh saja, mau minta apaan dong? Aku mau main, tapi gak punya uang Boleh minta uang gak? Apa? Sebulan Waduh, tadi tulangnya sudah dimakan sama kumisi Bukan tulang kek Uang Oh, uang Sudah, kita kasih Kita kasih Terima kasih kakek Jok, kamu itu jangan jadi enak-enak Kamu itu sudah Simbah besarkan Sejak Simbah temukan kamu ini Sampai sebesar ini Kamu itu harus menuruskan kejuangan Simbah Kamu harus belajar mengurus pui-pui yang sudah Simbah habis bagian sih Iya, kayak aku usahain, Nek Kamu tau gak kamu bisa namanya cuak? Hmm, enggak, pek Emang kamu bisa namanya cuak? Nama panca Kam itu cuak cukamangang Soalnya ketika Simbah temukan kamu sedang banget, dok Lalu Simbah taruh kakak ada di mulut kamu Tapi tetap amat juga Akhirnya Simbah lalu cowok ada di mulut kamu Dan kamu mau mengunyahnya Oh, begitu ya Ya sudah, cuak izin Main dulu ya, kak Assalamualaikum Waalaikumsalam Hati-hati ya Tanpa sepertahuan Simbah Tiba-tiba saja seorang penculik datang Dan langsung menculik cuak di depan Simbah Kakek tolong aku diculik kakek Kakek tolong ini mulai diculik Beberapa saat kemudian HP kakek berbunyi Penculik Halo, ada yang bisa membantu saya? Apa benar? Ini rumahnya Simbah dulu Kakek tolong saya sendiri Ini dari siapa ya? Saya penculik Penculik? Penculik yang mana ya? Penculik yang sedang duduk itu Ya bukan, ceritanya itu Kita berbeda tempat dan aku menjadi penculik Oh, penculik spesialis apa ya? Saya penculik spesialis orang Oh, penculik orang Tapi maaf, saya tidak pesan menculik disini Ah, sing saya Punjok, punjok, sing Sebentar Iya, Tuan ada apa? Ini ada telpon dari penculik kamu ya Coba kamu yang jawab Males lah Halo, apa benar ini penculik? Iya, benar, saya penculik Anak dari masinggal kamu telah menculik Uang mencoblah diculik Apa? Coba menculik Ya sudah, kamu suruh ajak keluar Kalau kita tebusan, tawar ya Baiklah, bagaimana penculik? Apa yang bisa saya bantu? Saya ingin uang 2 miliar Jika Anda tidak memberikan uang 2 miliar Maka anak anda akan kami makan Waduh, 2 miliar Bukannya di pasaran harga tebusan ke segitu Boleh, Nek, do Ya sudah Ini curhatnya juga gimana, kan? Wah, baik lagi, Gen Ya sudah, 1 miliar ke mana? Ya, ya, baiklah Tapi jangan lapar polisi ya Siap, Gen Mau ketemu di mana? Di rumah kosong, Gang Boyo Kurawa Saya tunggu sampai besok jam 3 sore Oke, mana, Cuk? Kita harus pembayar 1 miliar Dan bertemu di rumah kosong, Gang Boyo Kurawa Baiklah, saya ke sana bersama polisi Sekarang kamu ke kantor polisi Laporkan dan besok kembang ke sana Siap, Tuan Apakah besok saya boleh pergi ke sana? Jangan, kalau tetap di sini Menjaga poin-poin, Sumpah Baiklah, saya akan ke kantor polisi sekarang Loh, tadi katanya saya disuruh nambar ke polisi Oh iya, saya lupa Ya sudah, baiklah Cepat ya Kalau begitu, saya mau masuk ke dalam dulu Eh, eh, eh Mau kemana, Tuan? Itu masuknya di sini, bukan di situ Oh iya, saya lupa Setelah itu, Pujung melaporkan kejadian penculikan ke kantor polisi Kesokan harinya, Simba datang ke tempat yang telah dituntukkan bersama dua orang polisi Dua orang tersebut adalah polisi yang sangat disegani di desa Sukamabur Kakek, masuk dulu Kami abunan mawasi dari sini Kemudian, si penculik itu keluar sambil membawa cucu dari kakek yang diculiknya Apa Anda, apa Anda, apa Anda, apa Anda, apa Anda, apa Anda, saya simbat dulu Loh, kamu Tuan, napan? Iya, saya Tuan, aku sudah tahu Kamu lupa ya sama aku Ini lho, aku, dulu, nama-nama aku dulu, dugem gitu lho Wah, dulu, yang waktu SMK suka maupun di selana itu ya Iya, Tuan, bener, kamu apa kabar? Baik-baik saja, kamu Aku baik-baik saja, bagaimana bisnismu sekarang? Kamu kerja jadi penculik ya? Wah, iya, Tuan, maklum, dulu waktu daftar jelsi model sambung hidayah tapi tidak diterima Akhirnya aku nyerah dan jadi penculik Iya, kebetulan korbannya cucumu Iya, gimana? Cucu itu enggak akan, kalau tahu sudah diculik Iya, Dut, ya memang anak yang anak Ya, enggak akan, dia juga mau makan apa saja Ya, itu yang membuat saya petang mengurusnya Oh, iya, lupa, saya kena dudulik, reuninya nanti saja ya Oke, Anda mau bawa ketepusannya? Iya, saya mau bawanya, kembalikan cucu saya Enak kau, jangan lupa dulu dong, baru anak saya kembalikan Ini isinya duit? Ya iyalah, udah tahu mana Gak bermodal banget sih, pakai koper kek Mana isinya duit reja lagi Emang beli koper, gak pakai duit apa Lagian kan ini isinya duit Taksa, gak bermodal banget Nyes banget nih kakek kakek masih duit Kayaknya enggak secara gitu loh orang kaya Nih, cucu kamu saya kembalikan kakek Loh, cucu saya kan jadi kayak gini sih, ini bukan cucu saya Jadi, ini bukan cucu kakek Iya, itu kan, nyapainya sih cucu saya Tapi dulu itu dia cantik Nah, sekarang Tiba-tiba saja, ini kenang-kenangan dari kakek wuk saya Dan gua gini, sebagai kenang-kenangan dari kakek wuk saya Tiba-tiba saja, seorang polisi datang dengan mendobrak pintu Eh, coba-coba Apa lagi? Tepisah Bagi kata-kata kakek Kalian berdua, kami tangkap Loh, apa saya juga ditangkap sih Karena menculik cucu saya itu dia, bukan saya Saya itu ibunya Dia ditangkap karena menculik cucu kakek Dan kakek ditangkap karena tidak mengaku cucu kakek sendiri Apa? Tapi kan Sudah, sudah Ini jelasnya ya, lagi saja Akhirnya, polisi membawa Simba dan si penculik ke kantor polisi Sementara itu, cuak dipulangkan ke rumahnya Terima kasih atas waktunya Demikian drama yang kami tampilkan Semoga dapat menghibur teman-teman Saya Hiday, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh